Setelah Tante Indri merestui Sipa, akhirnya hal ini membuat Dapri merasa sedikit lega, karena setidaknya ia tidak was-was lagi akan status Sipa di mata ibunya. Karena saat ini Ibu Indri telah bisa menerima Sipa sebagai menantunya. Namun masalah besar nampaknya akan segera terjadi, di saat Nadia mengetahui bahwa Dapri dan Sipa telah menikah. Pastinya Nadia akan merencanakan rencana yang lebih jahat lagi terhadap Sipa. Namun beruntungnya saat ini Sipa tidak sendirian, karena ada Dapri dan Ibu Indri yang siap membelanya.